Saudara dugaan penggelembungan suara PSI dalam kurun waktu 3 hari naik secara signifikan dibantah oleh Mbak Waslu. Ketua Mbak Waslu, Rahmat Bagja bilang sudah cek semua laporan dan berkoordinasi dengan PANWAS di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan suara yang diduga menguntungkan PSI. Beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verifikasi ke lapangan misalnya. Sudah, sudah dicek lagi ke C hasilnya, yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi. Kita lanjutkan apakah teman-teman PANWAS juga telah misalnya ada serisi data disegor tapi sudah dapat diselesaikan. Jadi, sudah disingkronkan dengan C hasil yang ada. Sementara itu Saudara Ketua KPU Hasimah Syari bilang KPU sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil. Yang dijadikan sebagai dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Soal suara PSI yang meroket di aplikasi Sirekap, KPU pun meminta untuk menunggu hasil rekapitulasi manual. Sirekap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus, itu sampai kepada sumber aslinya. Nah, yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi, ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi, nanti kalau ada selisi-selisi, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Terima kasih. Terima kasih.